Kita akan melakukan pemasangan katheter double human atau dialysis katheter pada pasien wanita usia 70 tahun dengan ADHF, katheter infection nya 30% dengan penyulit akut kini curi, koream nya 200 kreatininya di dalam. Kita akan melakukan pemasangan CDL nya dengan menggunakan WCG. Pertama kita identifikasi dulu struktur vena di leher sebelah kanan, itu vena jugularis internal. Strukturnya itu adalah struktur pembuluh darah yang berdiri tipis, bedakan dengan arteri karotis yang berdiri tebal dan berdiri. Vena juga mudah kolaps. Bisa kita lihat di layar WCG kita, struktur pembuluh darah di sebelah kanan yang mudah kolaps itu adalah vena jugularis. Kita arahkan jarum pangcer kita ke arah vena jugularis. Kita usahakan agar ujung dari jarum pangcer kita bisa terlihat. Setelah kita pastikan ujung jarum pangcer kita terlihat, kita sambil mengaspirasi, kita aspirasi jarum pangcer kita sampai terdapat backflow di darah. yang berwarna hitam yang berwarna hitam dan tidak kulsat. Kita masukkan wire, J wire nya, lancar. Kita lihat paginya ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu dalam, kita bisa sampai ke dalam jantungnya. Jadi dia jadi arifnya. Oke, nah ini udah disimpan disini. Lalu kita lebarin dengan... Oh, kita lebar dulu. Harus pastikan dulu ini berada di dalam jantung ya. Nah, caranya kita lihat disini. adik. Di dalam jantung ya, kita lihat di dalam jantung. Jangan jarum pangicap. Nah, kalau dapet dia maupun wire nya. terlalu 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 lebar kemudian dia bisa berdarah di lator ada dua ya karena ini 12 prang artinya besar ya jadi kita ini ada yang kecil dulu baru yang nampin ya selesai nggak nggak ini udah selesai di tusuknya tinggal dipasangnya aja ini dimasukin dulu di lator yang kecil ya pastikan ininya di depan ya wirenya ada ya ini dimasukin ya sedikit aja ya nggak usah sampai dalam ya ini baru ditariknya ini pasti keluar darah nah terus yang besar ya karena ini kita mau masukin yang besar ya kita masukin ini kita masukin ini VL nya kita buka yang install ya install itu yang warna biru kalau nggak salahnya itu wayarnya keluar dari situ jangan sampai wayarnya penggelamnya ini kalau kita gawat kita kalau teman lama pas masukin yang bener-bener nggak bisa diambil lagi oke nah ini sudah kesini kita kita lanjut dulu terus kita masukin sampai ini karena dia berat badannya sekitar 150 eh tinggi badannya 150 kita biasanya kita kurangi 10 ya mungkin 14 ya pak basa itu ya ini ada ada ini ya ada apa namanya ada titiknya ya titiknya sampai 14 ya baru ini kita buka ya oke baru kita kelasnya ini kekangan ini rendah ini rendah tidak naik nah ini ini enak ya pastikan jangan sampai udara masuk ini aku merancar ya udah bersih ya biar nggak rada klok klok-klok ya susah nanti sudah selesai ya tinggal kita jahit ya sakit nggak? nggak lumayan mahanang 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 gua mahanang mahanang kuang 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 kita cek semua ini nih kita ronsen setelah ini ya untuk memastikan posisinya nggak terlalu dalam karena nggak terlalu langkal oke 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 ini sudah selesai tinggal kita jahit ya ini kita pastikan dia 14 ya di 14 aja ini 14 karena biar enggak terlalu dalam kita lari-lari dikit ya 14-13 ya karena tinggi badannya nenek ini paling 100 150 paling ya nah ini kita jahit ya di sini kita jahit disitu, kita setiapnya siliknya juga ya, oh ada ya, dia punya sendiri ya nanti simpan ya satu ya, siapa tahu nanti ini kedaleman atau dia berdarah jadi kita perlu jahit ulang gitu, sayang jahit seperti biasa aja ya, jahit tiga ya kalau bisa ya, ini tiga seperti ini kita biasa dulu ya, ini kita biasa sekali lagi ya untuk jahitnya ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke sudah selesai ya oke sudah selesai ya nanti kita berbuka sub indo by broth3rmax